Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiuningsi Kali ini kita masih membahas bab kelas 11 Tentang reproduksi manusia pada materi Siklus menstruasi pada wanita Oke disimak baik-baik ya Nah yang akan kita bahas kali ini adalah Siklus pada wanita Nah kita bisa melihat bahwa pada hari pertama Dan kelima diperkirakan wanita ini mengalami menstruasi Jadi peluruhan dinding endometrium Kemudian pada hari ke-6-14 ya Pada hari ke-14nya itu terjadi ovulasi Yaitu keluarnya ovum Nah itu nanti kita akan membahas Satu persatu dari tahap-tahapan tersebut Nah pembentukan hormon kelamin pada wanita Mempengaruhi siklus menstruasi Nah yang pertama ada masa praovulasi Atau proliferasi Yaitu masa di mana FSH dan LH mulai dibentuk FSH meningkat Follicle stimulating hormone Menstimulasi perkembangan follicle primer Menjadi follicle degraf Kemudian pembentukan hormon estrogen Yang kedua adalah masa ovulasi Atau yang disebut dengan masa subur Yaitu hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi Hormon estrogen meningkat Memicu peningkatan luteinizing hormone LH luteinizing hormone Menstimulasi ovulasi dan pembentukan korpus luteum Pelepasan oosit sekunder menuju ovidak atau tuba falopii Kemudian oosit sekunder berkembang menjadi ovum Saat yang tepat untuk terjadinya fertilisasi atau pembuahan Yang ketiga adalah masa pasca ovulasi Jadi setelah hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi Hormon progesteron mulai dibentuk Hormon estrogen dan hormon progesteron meningkat Memicu penurunan FSH Follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone Penebalan endometrium atau dinding rahim oleh estrogen Dan persiapan kehamilan oleh hormon progesteron Yang keempat adalah masa menstruasi Hormon estrogen dan hormon progesteron turun Memicu pembentukan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone Masa menstruasi adalah peluruhan endometrium atau dinding rahim Dan ovum yang tidak dibuai Oke demikian tadi materi tentang siklus menstruasi pada wanita Selanjutnya kita akan membicarakan fertilisasi dan embryogenesis pada manusia Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih